Saudara Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi proyek Jalan Tol Layang, Jakarta Cikampek, Sheikh Muhammad Bin Zayed atau MBZ, Ruas Cikunir sampai Karawang Barat. Dengan kerugian negara hingga 1,5 triliun rupiah, 3 tersangka baru ini adalah Dede yang merupakan Dirut PT Jasa Marga, Jalan Layang, Jakarta Cikampek atau JJC, Dede 2016 hingga 2020, Ketua Panitia Leland, IEM dan juga TBS yang merupakan tenaga ahli jembatan PT Lapi Ganesha Tama Consulting. Menurut penyidik Kejagung, modus korupsi di proyek Tol MBZ dilakukan lewat pengaturan pemenang tender dan pengurangan volume tender. Kejagung menyebut nilai proyek mencapai 13,5 triliun rupiah. Ini kami menetapkan saksi sebagai tersangka. Yang jelas di dalam pelaksanaan proyek ini diduga terjadi pengurangan volume dan ada pengaturan pemenang tender. Bahwa di dalamnya nanti ada pengurangan spek dan sebagainya, itu masih dalam pengkajian kami. Yang jelas indikasi ke arah sana ada. Dampaknya apa, itu kami belum bisa menyampaikan. Sementara itu, Saudara Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menilai penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pekerjaan pembangunan tol layang MBZ sebagai upaya bersih-bersih BUMN. Bekerja sama dengan Kejagung. Sebelumnya, Saudara Kejagung menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan tol layang MBZ dengan kerugian negara ditaksir sebesar 1,5 triliun rupiah. Ya, bagus kan kalau memang bersih-bersih BUMN ini terbukti bahwa banyak pihak yang memang korup, oknum, itu bisa diselesaikan dari hasil kerjasama kita dan Kejaksaan gitu. Terima kasih.